Sejumlah media asing turut mengabarkan mengenai wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Supianto. Putra Sulung Jokowi itu resmi diumumkan menjadi pasangan Prabowo pada minggu 22 Oktober 2023 malam. Pengumuman itu disampaikan Prabowo usai rapat dengan para ketumpar Pol Koalisi Indonesia Maju di kediamannya. Sejumlah media asing yang memberitakan kabar tersebut diantaranya, Media AFP yang berbasis di Perancis AFP membawa kabar itu dengan judul Prabowo Pigs Indonesia Presiden Sun as Election Running Mat. Isi berita itu menyinggung riwayat pilpres Prabowo yang sempat kalah dua kali oleh Jokowi. AFP juga menyebut jumlah perkiraan suara yang akan diperoleh oleh Prabowo Gibran. Tak ketinggalan, Reuters juga memberitakan pendabukan putra sulung Jokowi itu akan mendongkrak suara Prabowo. Media yang berpusat di London itu mengabarkan bahwa Prabowo memimpin sebagian besar hasil survei elektabilitas. Berita itu ditulis dengan judul, Indonesia Presidential Candidate Prabowo Pigs Jokowi Sun as Running Mat. Sementara, Nikkei Asia, media yang berpusat di Tokyo mengantarkan kabar itu dengan judul, Jokowi's eldest son to make Indonesia vice presidential beat. Media Jepang ini menyoroti rekam jejak Gibran dari masa studi sampai terjun ke kancah politik pada 2019. Nikkei Asia juga menyinggung pasangan Prabowo Gibran akan mendaftar ke KPU pada hari Rabu 25 Oktober 2023. Ketiga media itu turut menyinggung putusan MK yang membuat Gibran bisa melenggang ke Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton!